Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Dan disini saya masih menggunakan Photoshop CS6 Pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghaluskan tepian sebuah objek dari hasil seleksi Seperti ini Kalau kita perhatikan disini, ini sisinya kan kasar ya Dari hasil seleksi dengan menggunakan Quick Selection Dengan menggunakan Quick Selection Tool ini Nah ini Quick Selection Tool Atau menseleksi objek dengan cepat Nah gimana mengakalin biar hasil seleksi ini atau tepian seleksi ini menjadi halus Menjadi halus, ini contoh yang tidak halus Kalau pada gambar atau pada foto juga seperti ini Ini tidak halus ya pinggirannya Oke, apalagi sekarang musim kampanye ya Musim kampanye ya, jadi kita sebagai seorang desainer visual ya Diminta untuk mengerjakan sebuah desain dengan cepat Kalau kita menyeleksi dengan menggunakan Apa namanya, Pen Tool ini ya Ini sangat lambat gitu ya Sangat lambat, apalagi menyeleksi dalam jumlah banyak objek yang diseleksinya Nah tapi dengan teknik Quick Selection Tool Ini menyeleksi dengan cepat Tapi permasalahannya Tepiannya ini biasanya kasar Seperti ini Nah ini kasar tepiannya Ini hasilnya kasarnya Nah disini saya akan mengulas atau menjelaskan bagaimana cara menghaluskan tepian ini Biar terlihat sangat bagus Baik kita mulai saja bagaimana cara menghaluskannya Saya dari awal saja ya Saya dari awal saja misalkan yang ini Yang ini saya Saya close saja Saya close Ini bentuk yang kasarnya Saya close gitu ya Yang ini juga Yang ini biar saja dulu Baik Kita ambil gambar File open Kalau di Photoshop file open Kalau di Corel Ngambil gambar file import Saya ambil gambar Kemana nih Nah yang ini Nah ini seleksinya agak susah Karena saya ngambil contoh yang agak susah saja Karena pada thumbnail itu kan backgroundnya putih Jadi lebih enak menyeleksinya Nah kalau ini kita ambil gambar yang agak susah Karena kita ingin mengambil Apa namanya Object Sepatunya Kita seleksi dengan menggunakan Quick Selection Tool Ini Quick Selection Tool Posisinya plus Ini tinggal dibesarkan, dikecilkan Membesarkan pointernya Bisa dengan menggunakan Klik kanan ya Tapi Tekan ALT nya dulu Tekan ALT pada keyboard Baru klik kanan Digeser ke kanan untuk membesarkan Ke kiri untuk mengecilkan Jadi begini Atau pada keyboard Kurung buka dan kurung tutup Di samping kanan Tombol P Oke Kita seleksi Ini tanda plus ya Seleksi begini Sebisanya dulu Sebisanya dulu Begini, begini, begini Oke Kita seleksi begini Oke Begini, kita seleksi pelan-pelan saja Oke Seleksi begini Bagian bawah Ini backgroundnya Kalau putih Akan sangat cepat menyeleksinya Karena backgroundnya hitam Saya ambil contoh yang susah ini ya Yang susah Nah, saya klik aja begini Terus di bawah sini Saya klik juga begini Nah, kalau kejadian seperti ini Jadi seperti ini Rubah pointernya menjadi Min Atau tekan ALT pada keyboard tekan ALT Otomatis pointernya berubah menjadi min Disapu di bagian luarnya Min ini berarti mengurangi Nah, begitu Kita Sapukan lagi Di bagian yang ingin kita ambil Berubah jadi tanda plus lagi Kita klik di sini Misalkan Nah, nggak apa Kalau terlewat, nggak apa-apa Ini yang mana lagi yang belum Ini Ini Yang sebelah sini Oke, seperti ini Ini juga seperti ini Kita masukkan Nah, seperti itu Ini sudah masuk Yang sini masukkan sedikit lagi Oke Sudah Sudah Sini lagi sedikit Klik Kalau terlalu besar dikecilin Kurung buka pada keyboard Di samping kanan huruf P Nah, begini Kalau ini Ini kan berlebih nih Atau kelewatan Bisa di Dikurangi dengan menekan tombol Kita besarkan dulu sedikit Tombol ALT Berubah jadi main Berubah di klik di sini Klik pelan-pelan saja Begini Nah, begini Nah, begini Oke Kalau ini kelewatan Bisa ditambahkan lagi Sini sedikit Nah, begitu Kalau sudah seperti ini Tekan ini Masking Pada kelompok layar Di background sini Klik masking Backgroundnya akan Disembunyikan Disini yang tampak adalah Objeknya saja Atau objek sepatunya ini Kita akan kasih background Biar mengetahui Ini kasar apa tidaknya Ya Sisi-sisinya Kasih background disini Arahkan pointer ke sini Ke sini Adjustment layer Klik gitu ya Pilih Solid color Kasih warna kuning Gak apa Warna kuning saja Kalau misalkan Teman-teman warna lain Gak apa Tapi saya pilihnya Warna kuning Nah, warna kuning gini Oke Posisikan layar Yang berwarna kuning ini Di bawah Layar Nol ini Klik tahan Gak seperti ini Nah, ini kita perhatikan Ini kan kasar nih Nah, ini kasar kan Kasar Oke Cara menghaluskannya Bagaimana Cara menghaluskan seperti ini Pilih menu Windows dulu Kita aktifkan properties Nah, seperti ini Ini Jendela properties Baru Klik disini Di warna hitam ini Yang maskingnya Masking dari sepatu ini Klik disini Akan aktif ini Mask at G nya aktif Kalau tidak di klik Dia tidak aktif Nah, tidak aktif Kalau di klik Aktif Nah, aktif Klik ini match Nah, akan tampil Sebuah Jendela Refand match Disini cara menghaluskannya Ini anda tinggal Menggeser smooth Misalkan ditambah Smoothnya ini Delapar misalkan Nah, ini sudah mulai halus Pinggiran-pinggirannya Misalnya kita tambah Vector Vector ditambah Misalkan Vector nya Kita 10 Misalkan Nah, jadinya seperti ini Gak apa-apa dulu Gak apa-apa Terus Kontrasnya kita tambah Bisa Bisa menggeser handle ini Gini ya Nah, menu Windows ini Gini Terus Berarti Vector nya kita kurangin Kita kurangin Vector nya jadi 6 Misalkan Masih ngeblur Kurangi lagi Dikit Lagi 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 Di 2 Berarti di 2 Oke Ini sudah kelihatan Halus Sempurna ya Oke Kalau misalkan kurang pas Klik lagi Mesh nya Tinggal diatur lagi Diatur lagi Kalau misalkan mau di Ini Tingkat lekukannya ya Yang ini Tingkat lekukannya Ini kita geser ke sini Misalkan Semakin Semakin Halus Lengkungannya Lengkungannya Semakin halus Lengkungannya ini Tapi kalau kita buat 0 aja Standar Gak apa-apa Seperti itu Terus di oke Nah Kita lihat bedanya Yang tadi Saya masuk ke ini Saya masuk ke History saya Kita lihat perbedaannya Tadi Setelah Kita Kita Rubah Ini sebelum Nah ini sebelum Amat Nah ini sebelum ya Sebelum Sesudahnya ini Nah Ini Sebelum Perhatikan disini Nah kasar ini kan Ini kasar Setelah kita rubah Ini halus Nah pada Foto juga Sama Misalkan saya punya Foto seperti ini Atau ini saya Kulus aja Kita ambil dari awal Kita akan buat dari awal File open Ambil gambar Misalkan Saya ambil gambar Dari sini Nah ini Ini kan backgroundnya Tidak putih ya Kita coba seleksi Dengan menggunakan Quick Collection Tool Sapu begini Nah seperti ini Berikutnya Tinggal klik Masking Ini Klik Sudah hilang Backgroundnya Kita kasih Background kuning juga Sama Klik disini Ya Solid color Kuning Sama Backgroundnya kita pindah ke bawah Seperti ini Nah Kalau kita zoom Alt scroll Itu kan kasar ya Pinggirnya ya Kasar Oke kita akan haluskan Dengan cara Dengan cara Sama tadi Saya buat dari awal Saya buat dari awal saja Menampilkannya Windows Properties Dan tampil seperti ini Berikutnya Kita aktifkan Layar masking Ini Baru klik Mouse add Baru ini Geser Smoothnya Geser Ada perubahan Ada mulai halus Gitu ya Ada perubahan Kalau mau ditambah Feathernya Ngeblurnya Ngeblurnya Gitu ya Pinggirnya Ngeblurnya Kalau mau ditambah Kontrasnya Pinggirnya ini Nah jadi seperti itu Ini Kalau digeser ke kiri Mengurangi lekukan ini Lekukan-lekukan ini Kurang sedikit Nah Kurang gitu ya Semakin Kedalam dia Kalau ini keluar Nah ini keluar Nah ini keluar Berarti kalau untuk fotonya Seperti ini Bagusnya Jangan dikurangi Tapi ditambah Gitu ya Kontrasnya ditambah Nah halus ya Kalau masih kelihatan Dikurangi Atau dibikin 0 saja Gak apa-apa Bikin 0 Nah dibikin 0 Seperti ini Ini halus ya Seperti itu Bagaimana cara Menghaluskan seleksi Yang menyeleksinya Menggunakan Quick Selection Tool Ini di ok Ini kita close saja Kita lihat Hasil perubahan Sebelum dan sesudahnya Ini sebelum Eh maaf Ini sebelum Sebelum kita ubah Dan ini sesudah Ini hasilnya Lebih halus Tidak bergerigi Atau kasar ya Jadi seperti itu Nah inilah hasilnya Ini tadi hasil dengan objek Gambar sepatu Ini dengan objek Foto ya Jadi kalau kita Menyeleksi dengan Quick Selection Tool Pasti hasilnya Pinggirannya pasti Kasar Atau bergerigi Gitu ya Jadi dengan teknik Yang saya Sampaikan ini Dapat memperhalus Pinggiran Objek ini Nah itulah Tutorial saya Kali ini Bagaimana cara Menghaluskan Pinggiran objek Yang seleksinya Menggunakan Quick Selection Tool Atau Magic One Tool Semoga Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like And share Dan jika Anda Ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda